Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai praktikum ke 6 materinya IOT jadi nanti kita pakai board baru untuk IOT yang kemarin Arduino Uno itu tidak ada fitur Wifi jadi alternatifnya kalau pakai Uno tambahkan modul Wifi atau yang lain kemudian untuk yang disini saya pakai board baru, jadi board yang sudah mendukung Wifi dari awal, jadi lebih simple oke, kemudian materinya yang pertama OLED display jadi selain LCD yang besar ada display lain contohnya OLED, lebih kecil kemudian yang kedua kita coba IOT dengan memanfaatkan API dari ThinkSpeak, jadi data sensor yang kita baca itu kita kirim ke server ThinkSpeak yang gratis server lain ada juga ada yang dari AWS Amazon dan yang lain untuk yang symbolnya disini saya contohkan pakai ThinkSpeak oke, untuk materi ada di link di bawah ipb.link slash Arduino strip IOT baik, kita masuk ke materi di link tersebut oke, kita ke pertemuan ke-6 yaitu OLED display klik saja nih materinya kemudian nah ini saya pakai boardnya langsung aja pakai board ISP8266 ini tulisannya kebalik ya ISP8266 ini arsitekturnya 32 bit kemudian kecepatannya bisa 5 kali lipat lebih cepat daripada Arduino tergantung clocknya nanti nah board ini mendukung wifi jadi langsung ini antenanya nih antena wifi nya nah disini nama boardnya Wemos D1 Mini jadi mikonnya ISP8266 ini boardnya D1 Mini nah ini pinnya lebih sedikit daripada Arduino untuk pin digital ada berapa nih 9 kemudian untuk pin analog analog input ada 1 nah ini gak perlu khawatir kalau sensornya banyak bisa pakai tambahan modul ADC bisa sampai 4 analog input kemudian boardnya sendiri itu memakai tegangan 3V 3,3 tapi disini menyediakan 2 tegangan nih 3,3 dan 5V jadi disesuaikan dengan jenis sensor atau display nya misalnya kalau oleh display ini bisa 3,3 bisa 5V jadi bebas nih VCC nya kalau LM35 yang kemarin kita lihat datasheet nya itu tegangan minimal 4V jadi kita pakai yang tegangan 5V oke kemudian yang berbeda berbeda untuk analog input nya nanti levelnya 3,3 jadi board nya ini tegangannya 3,3 beda dengan yang Arduino Uno kemarin board nya tegangannya 5V baik untuk koneksinya ini pakai breadboard kemudian untuk yang OLED display pakai I2C nah I2C itu ada 2 pin SDA untuk data SCL untuk clock untuk yang di Wemos D1 Mini itu SDA SCL itu ada di pin D2 dan D1 kalau di Arduino kan ada di pin A4 A5 jadi hubungkan VCC ke 5V kemudian ground ke ground di sini G kemudian SDA ke D2 SCL ke D1 lalu untuk sensor nya saya pakai contohnya LM35 sensor temperatur VCC ke 5V kemudian ground ke ground kemudian pin tengah nya ke analog input A0 dan nanti untuk mendapatkan voltage nya dibagi 3,3V kemudian nah untuk IDE nya sendiri harus di setup jadi untuk Arduino IDE itu default nya untuk keluarga Arduino jadi untuk yang ESP 8266 ini harus menambahkan board tambahan additional board adanya di file preferences di sini file preferences kemudian di sini ada additional board kita masukkan URL nya untuk ESP 8266 index.json jadi yang dari sini klik kanan copy saja nih copy link paste di sini ini ini sudah saya sudah install oke lalu untuk mendownload board nya di tools tools board board manager ESP8266 install jadi ke sini tools kemudian board nah ini board nya sudah saya install ke board manager kalau belum install ke sini dulu cari ESP 8266 klik di sini nanti klik install ini saya sudah di install jadi board nya macam-macam ini banyak ESP8266 itu board nya ada banyak ada NodeMCU ada Wemos ada yang lain dari Indonesia juga ada apa namanya lupa saya oke oke close kemudian sudah pilih board nya yang Wemos D1 Mini ini namanya D1 Mini yang tadi kita pakai mana tadi ini Wemos D1 Mini jadi di tools kemudian board ini ESP8266 ini banyak jenisnya nah pilih yang lolin Wemos D1 Mini oke nah untuk yang board ini ada banyak setting nya ya CPU frequency flash size ini default aja kemudian port nya ini belum nyala karena belum saya sambungkan coba saya sambungkan ke board nya ini harusnya udah nyala port nya oke port nya port USB oke itu saja untuk setup nya di IDE untuk pin out nya tadi ada pin digital sebanyak 9 D0 sampai D8 kemudian pin analog input ada 1 kemudian untuk komunikasi ada RXTX word lalu I2C kemudian SPI untuk power ada 5V ground dan 3,3 oke oke nah untuk disini semua pin digital mendukung PWM jadi pakai mana saja mendukung PWM oke kita kembali ke rangkaiannya ini rangkaiannya jadi saya tunjukkan di breadboard nya seperti ini nah jadi ini 5V ground kemudian ini hijau SDA kuning SCL ke OLED OLED ini 5V ground ini bisa 5V bisa 3,3 ini fleksibel OLED nya kemudian untuk yang LM35 ini harus ke 5V dan ke ground ini karena dari datasheet ini minimal 4V lalu untuk pin sense nya itu ke analog input yang ke 0 ini cuma ada 1 oke ini kalau sudah colokkan ke micro USB nanti kita coba program untuk OLED nya ini tadi program untuk bloom jadi udah nyalan LED nya biru oke kemudian setup nya sudah lalu untuk OLED nya sendiri perlu library nama controller nya SSD 1306 nanti di install di library library manager pilih yang SD 1306 WMOS mini OLED lalu sensor temperatur LM35 ini gak usah disetting nih gampang dipakai nih tinggal voltase dibagi dengan 100 eh kebalik gak kali 100 oke langsung aja nih codingannya di copy ke sketch bikin sketch baru kemudian coba di upload nanti coba upload dulu aja nanti saya jelaskan kodenya nah ini library nya belum ada ada free SSD 1306 ini belum ada makanya di install dulu library nya nama library nya di copy saja kemudian masuk ke tools manage library ini dia lagi update list library nah tinggal di filter saja disini paste enter nah ini udah muncul ini yang ada yang asli ini ada yang untuk Wemos mini pake yang Wemos mini aja nih klik install oke sudah coba di upload lagi ini ada error mungkin ada dependensi yang lain nah nih dia perlu ada free gfx .h ini copy aja nih nama library nya terus install lagi nih ada free gfx library terus ini perlu dependensi yang lain bus io nih install aja semua nih install all biar sekaligus oke jadi tadi ada free ssd 1306 untuk Wemos D1 mini kemudian ada free gfx coba upload lagi ini uploadnya agak lama karena dia gak tau kompilasinya disesuaikan dengan ESP ini kan aslinya ide nya untuk kardu window oke udah di upload nah ini udah muncul oke saya tunjukkan disini ini nah ada muncul tampilannya cuma tampilannya agak error ini terbaca 36,9 gak tau bener atau enggak oke ini display nya harus di atur lagi di lab dari nya jadi kita pakai OLED nya 128x64 ini sepertinya setting nya untuk OLED yang kecil jadi yang kanan kirinya kelihatan putih oke gimana nih atur nya ada di library nya ada free ssd 1306.h library nya ada di mana ada di folder portable kalau portable install biasa ada di folder arduino di home masing-masing klik ke folder arduino di home kemudian ada libraries nah ini library yang tadi di install kemudian masuk ke ssd 1306 nah ini edit yang file .h nya header file cari yang definisi untuk OLED nya nah yang kita pakai 128 64 maka define ini di uncomment ini terus yang aslinya kan ini yang OLED yang kecil ini di comment dah simpan kita compile lagi jadi ini library nya .h bisa kalian baca fungsi apa saja yang disediakan ada begin ada clear display invert display nah ini semuanya ada disini nih lalu implementasinya ada di .cpp nih nah ini logiknya ada disini nih yang .h ini cuma untuk deklarasi fungsi saja jadi bisa dilihat sekilas oke untuk settingnya di .h set lebar dan tinggi layarnya lalu kita compile lagi kemudian kita lihat hasilnya disini ini baru kompilasi nah ini udah udah bener nih 33 celsius oke mungkin layarnya terlalu kecil bisa di par lebar untuk dokumentasinya bisa dilihat disini ini artikel untuk OLED display di Arduino sama nih settingnya nah ini fungsinya apa saja bisa dilihat disini untuk font size-nya pakai set text size jadi sebelum mencetak saya set text size-nya 2 misalnya biar lebih besar eh ini tadi nama objeknya bukan display tapi OLED selesaikan ya selesaikan dengan nama objeknya oke ini lagi uploading nah udah lumayan 33,84 celsius 36 38 oke oke kita bahas kodenya jadi yang pertama adalah bikin serial di setup jadi bisa kita intip nilai sensornya di serial monitor nah tapi serialnya pakai berapa nih kecepatannya 115 200 ini sesuaikan kalau kecepatannya beda nanti nggak kebaca ini clear dulu outputnya kita tunggu 36,42 sama dengan yang di layar 37,06 37,06 oke kemudian untuk OLED-nya include library-nya ssd 1306 lalu kita buat objek untuk OLED-nya ini tipe datanya kemudian nama objeknya adalah OLED min 1 untuk pin reset karena di OLED yang disini nggak ada pin reset maka di set min 1 jadi nggak ada pin reset ini kan cuma 4 pin ini vcc ground sda scl kemudian clear display kalau nggak di clear display nanti yang muncul adalah logo pabriknya ini coba saya komen di pertama muncul itu logo pabriknya kalau nggak di clear display ini lagi uploading lampunya nyala klap klip nah ini ada free industry dan display yang lama nggak di clear juga jadi pertama di clear display dulu oke kemudian set text color ini warna textnya putih backgroundnya hitam oke kemudian masuk ke fungsi utama fungsi loop ini memanggil fungsi get temperature ini hitung-hitungannya jadi analog rate A0 kemudian resolusinya 1024 jadi 10 bit resolusinya lalu dikali dengan 3,3 volt atau disini dalam milivolt berarti 3300 kemudian hasilnya dibagi 10 jadi tiap naik 1 derajat itu nambah 10 milivolt itu untuk mendapatkan temperatur kemudian setelah dapat temperaturnya dipanggil fungsi show temperatur dengan parameter temperatur yang tadi TC lalu delay 5 detik oke untuk show-nya ada 2 jadi show ke serial tinggal serial print aja kemudian show di OLED jadi fungsi-fungsinya ini ada set cursor di set ke pojok kanan atas kiri atas koordinatnya 0 0 baris ke 0 x-nya 0 y-nya 0 kemudian set ukuran text-nya 2 ini bisa 1,2,3,4 dan seterusnya kemudian dicetak temperaturnya lalu di print spasi kemudian C udah kalau sudah jangan lupa display panggil fungsi display kalau nggak dipanggil fungsi display yang nggak akan ke display oke terus itu saja untuk yang OLED nanti hasilnya yang seperti di sini ini saya compile lagi untuk clear display yang tadi ini bisa kalian atak-atik kasih keterangan temperatur atau kasih tulisan yang lain atau bisa dibesarkan lagi text-nya atau bisa diatur posisinya taruh di tengah pakai tadi set cursor oke itu ya simple untuk yang OLED display dia pakai komunikasi I2C jadi cukup pakai 2 pin saja untuk I2C ini bisa dipakai untuk device yang lain jadi semacam bus ini bisa nyambung lagi ke device yang lain jadi bisa banyak device oke baik itu untuk yang OLED display ini mungkin sudah ya lalu ini sudah ini silahkan dibaca untuk menampilkan text opsinya apa saja fungsinya kemudian bisa kalau text panjang bisa juga untuk menggambar kotak lingkaran dan sebagainya bisa juga untuk menggambar bitmap jadi bisa dimasukkan bitmap oke itu saja untuk yang OLED display jadi ini kodenya umum bisa di tadi ESP8266 ini bisa juga di Arduino Cuma kalau di Arduino levelnya 5V ini ganti ke 5V untuk sensornya yang lain sama oke baik kita lanjut ke IoT nya jadi untuk IoT nya kita pakai Wifi jadi diagramnya sama ya ini gak ada yang berubah nanti untuk yang berubah adalah kodenya kita tambahkan kode untuk koneksi ke Wifi ini ada antenanya nih kemudian datanya akan kita kirim ke ThinkSpeak ini salah satu API untuk penyimpanan data IoT oke sebelumnya harus ini dulu jadi kita sign up dulu ke ThinkSpeak kemudian buat channel untuk mengirim data oke kemudian ini kodenya ada tambahan library untuk Wifi dan HTTP client HTTP client kerennya gitu lalu kodenya yang tambah disini di setup Wifi begin nanti masukkan informasi access point access point yaitu SSID dan password nya kemudian kita tunggu sampai Wifi nya terkoneksi pakai while disini kalau statusnya belum connected maka kasih waktu setengah detik nanti dia muter-muter disini kalau belum terkoneksi nah kalau sudah terkoneksi dia akan mencetak di serial output IP nya alamat IP nya kalau di serial output belum ada alamat IP berarti Wifi nya belum connect oke ini setup nya ada tambahan untuk Wifi jadi Wifi begin dengan SSID dan password access point nanti taruh disini nih di define kemudian kalau sudah cetak informasi alamat IP ke serial output lalu loop nya sama yang beda disini ada fungsi baru namanya send data ini untuk mengirim data ke thingspeak yang dikirim adalah temperatur dalam celsius nah sebelum mengirim di cek dulu Wifi nya masih connect kalau masih connect kirim datanya oke terus delay 20 detik jadi di thingspeak karena kita pakai akun gratis nanti paling cepat kita ngirim 15 detik paling cepat per 15 detik boleh ngirim disini saya set 20 detik tiap 20 detik kirim data ke thingspeak yang send data kodenya seperti ini jadi buat 2 variable untuk client wifi dan client http jadi nama tipe datanya wifi client ini kasih nama variable ini saya samakan aja nama variable nya wifi kemudian http client nama variable nya http http kemudian untuk memulai client http pakai begin http begin ini kita pakai wifi yang sudah ada koneksinya lalu alamatnya jadi alamat url nya yang mana nih yang akan kita kirim datanya kemudian tambahkan header kita mau kirim form jadi tambahkan header content type nya ini form kemudian kita kirim request http berupa post jadi http titik post lalu ini payload nya nih isi datanya oke yang harus dikirim adalah ini wajib api key nya nanti setelah membuat channel kita diberikan key untuk menulis jadi gak semua orang bisa nulis ke channel kita cuma yang tau kuncinya saja kemudian field pertama ini kita isi dengan temperatur field kedua ini gak ada sensor lain ini saya isi aja dengan kekuatan sinyal wifi nya nantikan tiap waktu dia berubah ini untuk contoh aja nih nah ini kita bisa pakai operator plus kalau pakai objek string jadi salah satu variable kasih string maka yang lain bisa ditambah di plus untuk menyambung string oke kalau salah satu variable tipe datanya string nanti yang lain ikut tipe datanya ikut jadi string juga kalau bukan string berarti biasa kayak char char bintang biasa kayak dc dan c++ kemudian kalau sudah membuat request untuk mengkiri http end nanti status request nya disimpan di variable ini buat variable status integer status tipe datanya integer setelah itu bisa kita cetak status nya kalau 400 berarti yang kita kirim ada kesalahan parameter kalau 200 berarti sudah oke sudah diterima oke ini kode untuk mengirim data jadi url nya taruh sini di http begin kemudian untuk mengirim post tambahkan header berupa content type ini tipenya form lalu http titik post ini isinya kalau get langsung aja http titik get ini payloadnya oke itu yang tambahannya kemudian disini show temperature ini saya tambahkan set cursor supaya di tengah tampilannya supaya cantik di tengah text size nya 2 oke ini kita coba kan kemudian nah disini harus diisi SSID dan password sesuaikan dengan di rumah kalian masing-masing harus ada access point nya ini di saya CB 06 password nya 1 sampai 10 oke sampai sini dulu kita coba untuk connect ke wifi untuk think speak nya belum ya key nya belum diisi kita coba aja harusnya statusnya 400 atau yang lain error oke kita jalankan kemudian ini masih compiling agak lama karena pakai library tambahan tunggu selesai compile lalu kita intip di serial monitor nah ini udah connect nih jadi dapat IP 192 108 0 101 ini show nya 33 52 kemudian kirim ke think speak statusnya 400 400 itu berarti bad request jadi kalian harus tahu kode http ini http response code kalau 400 berarti kesalahan di client kalau oke berarti 200 datanya sudah sampai 200 oke sambil nunggu ini agak lama ya oke ini 400 karena kita belum membuat channel belum membuat channel di think speak oke sebentar ini untuk status http kalau oke berarti statusnya 200 200 oke berarti datanya sukses terkirim kalau 400 berarti bad request ada kesalahan sintaks atau parameter yang kurang ini bad request disini yang kurang adalah key nya kita belum berikan key nya disini jadi untuk membuat key nya kita harus sign up dulu ke think speak ini think speak dot com oke agak lama kita tunggu saja nah sign in dulu untuk membuat channel kalau belum sign in harus daftar dulu disini nih jadi masukkan email ini karena saya udah pernah daftar langsung masukkan email kalau belum punya akun bikin baru create one disini email kemudian password sign in oke ini channel yang sudah ada disaya kalau baru sign in berarti channel nya kosong nah kita buat channel baru nih buat channel baru klik new channel berikan nama misalnya untuk pstr iot bisa deskripsi ini opsional aja lalu ini yang kita butuhkan jadi di thinkspeak dia menyediakan 8 field jadi 1 channel 1 node itu bisa 8 nilai sensor yang bisa kita kirim sekaligus selain itu bisa mengirim elevasi atau posisi kalau misalnya kita buat sensor nya berupa GPS kita bisa buat mengirim latitude dan longitude oke tadi disini kita cek lagi yang akan kita kirim apa sih disini kita ingin ngirim field 1 itu temperatur field 2 ini RSSE atau kekuatan sinyal saya lupa singkatannya jadi field pertama ini untuk labelnya aja temperatur kemudian field kedua ini untuk RSSE receive signal strength lupa ini kekuatan sinyal jadi kalau di hp kan ada berapa bar kalau di wifi istilahnya rsse udah sih itu aja jadi field yang diperlukan diberi label kita mau pakai 2 field saja oke kalau sudah save channel nah nanti kita cari key nya berapa nih jadi ini channel nya masih kosong belum ada data lalu key nya ada di tab api keys jadi kalau kita mau nulis ke sini harus tahu key nya nah key nya ini untuk nulis di copy saja copy ditaruh di key yang disini nah udah kita upload ulang kemudian sambil menunggu ini upload oke udah ya kita intip disini nah ini 200 sudah oke berarti datanya sudah masuk sudah masuk ke thingspeak kalau dari device nya sendiri sih gak ada bedanya nih ya kayak gini aja gak ada informasi atau mungkin bisa ditambahkan informasi status http nya taruh di bawah sini misalnya nih supaya tahu kalau masih connect device nya oke kita lihat 200 200 berarti oke nih berarti datanya sudah masuk masuk ke thingspeak untuk melihatnya di tab private view harusnya sudah nambah di grafiknya nah ini ini udah masuk datanya nih tiap 20 detik ngirim data 20 15 20 16 08 nah ini nanti ke update otomatis ini arasasi kekuatan sinyal ini minus 90 jelek banget ini 10% ini antenanya kan kecil jadi naruhnya kalau bisa kayak gini kalau mendatar ini terhalang lebih banyak terhalang supaya kekuatan sinyalnya full lebih kuat itu naruhnya mendatar gini agar antenanya tidak terhalang mendatar ke atas apa sih berdiri gini ini biar antenanya jangkauannya lebih luas oke itu untuk mengirim ke thingspeak ini otomatis akan terupdate oke terus setting yang lain ini view-nya private ya karena belum dipublikasi kalau mau dipublikasi ke channel setting channel setting dimana ya saya lupa saya atau ke sharing nah ini defaultnya adalah private datanya cuma bisa dilihat oleh kita sendiri bisa kita ubah ke di share share ke semuanya berarti nanti ada public view-nya ini public view-nya sama sih kayak private view cuma bisa kita bedakan tambah visualisasi yang lain nah jika sudah di share ke publik maka link-nya bisa di share juga ke orang lain ini link-nya bisa kita buka misalnya ke ini saya pakai private browsing ini kan belum login berarti ya orang lain bisa lihat nah ini tampilannya ini bisa dilihat oleh publik misalnya untuk monitor greenhouse nah ini nanti yang melihat public jadi semua orang bisa lihat kondisinya temperaturnya berapa ini kekuatan sinyal berapa oke jika ingin memasukkan ke website ini bisa di embed klik disini chart-nya nah ini link-nya tinggal bikin frame i-frame masukkan ini link yang di atas ini ini contohnya untuk yang greenhouse ini pakai think-speak juga ini karena malam jadi gelap ya kameranya nah ini contohnya ini untuk temperatur ini untuk kelembapan kita bisa atur-atur range-nya ini range-nya 2 hari semuanya 2 hari nah ini tinggal diatur aja nih berapa yang mau ditampilkan di result ini oke itu untuk think-speak kemudian dokumentasinya disini write data tadi pakai post kemudian ini url-nya api think-speak update terus ini parameternya ini ini udah tadi ya statusnya kalau sukses 200 oke oke ini udah masuk oke apalagi ya udah ya jadi itu untuk salah satu layanan IoT think-speak cara pakainya yang tadi ke url ini kemudian kirim datanya pakai post masukkan API key kemudian taruh field 1 field 2 dan seterusnya nanti hasilnya bisa dilihat disini ini update otomatis oke terus saran yang lain untuk sensor mungkin yang selain LM35 kalau LM35 ini kan cuma temperatur saja bisa pakai sensor yang lain jadi sensor yang sekaligus temperatur dan kelembapan misalnya ini ini pakai SHT30 atau yang lain bisa pakai DHT22 ini temperatur dan kelembapan ini pilihan sensor yang lain kalau Wemos ada ini nya shieldnya jadi lebih compact nih nah kayak gini jadi bisa ditaruh di atasnya nih tinggal disusun aja bentuknya lebih compact selain DHT22 ada SHT30 ini yang resolusinya lebih apa ya lebih presisi SHT30 ini I2C oke itu saja untuk materinya silakan dicoba untuk tugasnya rancang IOT pemantau lingkungan jadi kalian bisa pakai sensor tambahan selain suhu ada kelembapan ada intensitas cahaya kemudian bisa juga kualitas udara sensornya ada bermacam-macam nah rancang IOT untuk pemantau lingkungan jadi nanti disini ada lagi banyak nih gak cuma temperatur dan kelembapan oke itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum barahmatullahi barakatuh